Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman semua Jumpa lagi dengan saya Di tutorial bangunan PKO Gimana kabar teman teman semua Di sana Semoga selalu dalam keadaan sehat Juga Semoga dilancarkan semua urusannya Dan juga tetap semangat teman teman Di video kali ini teman teman Kita akan membahas Gimana cara motong HPL Menggunakan table shelf sendiri teman teman Kurang lebih seperti ini Untuk motong bagian panjang memanjang Tangan kanan megang ujung Dan tangan kiri megang bagian tengah Lalu digeser teman teman Jangan lupa bagian Pentokannya itu di alas teman teman Supaya gak nyelip HPL nya Seperti ini kurang lebih teman teman Nanti kita akan bahas juga Cara potong HPL triknya Yang jarang dipakai Teman teman Untuk bagian pendeknya Seperti ini teman teman ya Kita tekuk Jadi Jangan sampai Salah Ini ya teman teman ya Cara pegangnya Karena Bisa Pecah nanti teman teman ya Untuk proyek proyek Kecil Yang dikerjakan sendiri Cara ini Alhamdulillah Sangat efektif Dan sudah terbukti Teman teman Ini selalu saya gunakan Cara ini Kalau motong HPL Sendiri teman teman Bisa juga Kalau teman teman Belum berani Cara pegangnya Seperti ini Bisa pakai cutter teman teman Digelar di tempat yang datar Lalu digaris Pakai cutter Seperti ini teman teman ya Tapi akan lebih Presisi yang seperti ini Jadi ini teman teman ya Ini cara saya Untuk memotong Supaya listnya nanti Tidak sambungan Sambungan Seperti ini teman teman ya Jadi kita harus Ukur secara presisi Kita potong bagian Pinggirnya dulu Yang bagian pendek Teman teman ya Baru nanti Yang bagian panjang Ini supaya nanti Di listnya itu Tidak ada Sambungannya teman teman Tapi kita harus Hati hati Dan Mengukurnya Yang presisi teman teman ya Supaya hasilnya baik Kurang lebih seperti ini Cara pegangnya Insya Allah Kalau pakai cara kayak gini Jarang patah teman teman ya Ini termasuk Yang bidang yang besar Ini panjangnya 2 meter Panjangnya 2 meter Lebarnya 45 cm Jadi kalau Di sambungannya itu Jadi kalau tidak ada sambungan Jadi lebih Lux teman teman Hasilnya lebih bagus Nah seperti ini teman teman ya Teman teman yang penting harus hati hati dan Memperhatikan cara pegangnya teman teman ya Kalau seperti ini Nanti yang bagian tengahnya itu bisa buat pintu teman teman Jadi seratnya itu Bisa selaras Ini teman 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 untuk list bagian sini Jadi di sudut sudutnya nanti Tidak ada Sambungan teman teman Nanti yang bagian tengahnya itu Untuk daun pintunya teman teman ya Kurang lebih seperti ini cara tempelnya Ini ala tutorial Tutorial bangunan PKO teman teman ya Buat teman teman yang mau mempraktekkan cara seperti ini Yang penting yang Perlu diperhatikan waktu Mengukur teman teman Diperhatikan sekali untuk Space space nya Pembagian space nya sama Pembagian kelebihannya Jangan sampai Meleset teman teman ya Karena nanti hasilnya sangat Mempengaruhi teman teman ya Sampai disini dulu Sepertinya teman teman Video kali ini Semoga video yang Sudah dibagikan Bermanfaat buat teman teman semua Buat teman teman yang baru gabung Yang suka dunia bangunan Langsung aja di subscribe teman teman Lalu ditekan tombol loncengnya Karena insya Allah setiap minggunya Saya akan membagikan Buat teman teman semua Tips tips seputar dunia bangunan Baik itu Pekerjaan pertukangan Dari mulai Pekerjaan sipil Membangun Pekerjaan interior Pengelasan Dan lain lain Oke teman teman Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa di Video video berikutnya Jangan lupa di like And share teman teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!